Perotan lainnya saudara, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau APFI dan Ada Kami menggelar konferensi pers soal dugaan teror berujung tindakan bunuh diri salah satu debuter Ada Kami. Konferensi pers pada kamis pagi dihadiri Benardino Vega, Direktur Utama Ada Kami dan juga Sunu Widiat Moko, Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ada Kami ingin menyampaikan kronologi dan bukti yang dikumpulkan pihak Ada Kami terkait kematian seorang debitor akibat teror penagihan pinjaman. Pihak Ada Kami sudah dipanggil OJK untuk memberikan keterangan tapi guna melengkapi penyelidikan sesuai petunjuk OJK, pihak Ada Kami membutuhkan data atau informasi tambahan dari pihak terkait. Otoritas Jasa Keuangan berjanji bakal menindak tegas perusahaan pinjol yang terbukti merugikan konsumen. Hal ini imbas dugaan teror berujung tindakan bunuh diri salah satu debuter perusahaan Fintech. Pasca dugaan bunuh diri nasabah pinjaman daring Ada Kami, Otoritas Jasa Keuangan OJK memanggil pihak Ada Kami untuk klarifikasi. OJK memanggil Ada Kami mengklarifikasi tingginya bunga dan biaya pinjaman yang dibebankan kepada debitor alias peminjam. Dari akun media sosial Otoritas Jasa Keuangan, kami kutip pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku-Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasaridewi. OJK akan bertindak tegas apabila terbukti Ada Kami melakukan pelanggaran yang merugikan konsumen. Bagi yang mengetahui informasi terkait, silakan menghubungi OJK melalui web di kontak 157.ojk.go.id dan telepon 157 dengan disertai informasi lengkap agar dapat kami tindak lanjuti. Sebelumnya, OJK juga menulis, menyikapi maraknya pemberitaan adanya dugaan korban bunuh diri dan pedagihan pinjaman yang tidak sesuai ketentuan yang dilakukan salah satu platform penyelenggara fintech peer-to-peer lending yaitu Ada Kami. OJK telah memanggil penyelenggara Rabu dan Kamis ini. Sebelumnya, akun Truth Reveller mengunggah sejumlah pesan bernada ancaman yang diduga diterima para debitur. Pesan singkat itu berisi permintaan untuk membayar yang juga berisi ancaman pada debitur dan keluarganya. Lalu juga ada permintaan verifikasi wajah yang juga kembali berisi nada ancaman. Ada juga tangkapan layar pesan singkat mengatakan, Kalau memang gak ada niat bayar, jujur saja dari sekarang biar jelas. Tidak usah begini caranya. Kita pinjamkan Anda dana baik-baik, namun Anda begini responsnya. Dan satu lagi, isi pesan ancaman datang ke rumah debitur yang direspons debitur yang merasa tak nyaman dengan isi pesan. Sebelumnya, seorang debitur diduga bunuh diri selesai diteror penagih utang. Sang debitur diduga meminjam uang dari aplikasi peer-to-peer lending Ada Kami. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia, sudah siap di lokasi konferensi pers. Selamat siang, Triksy. Jadi apa hasil dari konferensi pers hari ini? Apakah ditunjukkan bukti-bukti soal debitur yang terdaftar atau tidak di aplikasi Ada Kami? Ya, Paskalis dan juga Saudara dari hasil press conference atau klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Ada Kami memang sampai saat ini masih memerlukan waktu untuk membuktikan apakah benar pemberitaan yang beredar terkait dengan salah satu masyarakat yang menjadi korban yang diduga merupakan nasabah peminjaman online dari platform Ada Kami ini yang beredar di media sosial. Jadi sampai saat ini pun masih terus dilakukan investigasi keterangannya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan kepada pihak otoritas jasa keuangan pada hari Rabu dan hari Kamis kemarin. Nah untuk lebih lengkapnya, Paskalis dan juga Saudara kita dengarkan kutipan dari Bernardino Moninka Vega selaku Direktur Utama Ada Kami berikut ini. Untuk menanggapi berita itu tentunya ada beberapa data-data yang kita perlukan dan selama ini kita sudah reach out ke akun viral itu untuk tolong kalau ada data tambahan, nama, KTP, nomor user, nomor telepon tolong di share ke kita dan kita akan investigasi sesuai dengan petunjuk OJK dan juga investigasi apakah betul. Satu, dia adalah korban bundiri. Kedua, dia adalah nasabah ada kami. Kita dengan data yang ada ya, nggak cukup sih. Cuman kita coba aja. Ini silka, pinjaman sekian, tinggalnya sekian. Itu nggak ada. Nggak ada di data viral kita. Makanya kita sekali lagi di sini kita terbuka kalau ada informasi tambahan terhadap adanya dugaan korban bunuh diri ini. Layanan umum juga dibuka baik dari pihak OJK maupun juga dari pihak AFI dan termasuk juga dari ada kami untuk masyarakat yang memang mengetahui segala macam informasi terkait dengan korban agar bisa memberikan informasi secara detail tersebut kepada pihak ada kami untuk dapat melakukan penelusuran maupun juga investigasi dengan lebih detail. Namun kalau sampai saat ini yang tadi juga sudah ditegaskan adalah belum diketahui siapapun, siapa korban yang dimaksud. Kemudian juga kalau dari informasinya juga masih dilakukan pemeriksaan juga terhadap apakah memang berita-berita tersebut merupakan dari nasabah ada kami sendiri. Kemudian juga yang disampaikan tadi adalah bagaimana pihak dari ada kami ini juga sudah bekerjasama dengan pihak kepolisian yang memang juga melakukan penelusuran. Jadi sudah melakukan kerjasama untuk membantu terkait dengan mencari siapakah korban yang berinisial kain yang diduga menjadi korban dari nasabah pinjaman online dari platform ada kami. Lalu kemudian juga yang disampaikan adalah terkait dengan pengawasan terhadap penagih. Nah ini yang menjadi sorotan karena memang banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan ataupun juga dengan etis yang sudah tertera pada aturan baik dari AFPI maupun juga dari OJK sendiri tentang penagih. Nah ini yang tadi juga sempat dibahas oleh Sekjen AFPI yakni Sunu Widiat Moko yang mengatakan bahwa memang setiap day kolektor yang ada atau bekerjasama baik dengan pihak ada kami maupun juga dengan platform pinjaman online yang lain semuanya bersertifikasi dan juga ada pengawasan sehingga jika memang ada pihak-pihak yang melakukan penagihan tidak sesuai dengan code of conduct ataupun juga aturan-aturan yang sudah disepakati maka akan ada sanksi-sanksi yang diberikan baik dari sanksi teguran sampai yang paling tinggi adalah saksinya maksud kami adalah PHK atau pemberhentian kerja. Selain itu juga dipastikan jika sudah mendapatkan sanksi paling tinggi atau PHK ini maka pihak tersebut dipastikan tidak bisa bekerja lagi di bagian yang sesuai dengan pihak pinjaman online maupun juga dengan debitur-debitur yang lainnya. Nah ini yang sudah dipastikan tadi dari pihak AFPI sendiri untuk memberikan jaminan ataupun juga menunjukkan komitmen bahwa ada perlindungan terhadap konsumen terhadap konsumen terkait dengan masyarakat yang melakukan pinjaman terhadap pinjaman online maupun juga melalui fintech yang lainnya. Lalu kemudian juga tadi yang disampaikan melalui press conference adalah bagaimana pihak dari ada kami ini sendiri juga memastikan apabila memang nantinya tidak ditemukan abai korban maupun juga debt collector yang memang tidak sesuai aturan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan menutup kasus ini dan juga akan mengambil langkah untuk melaporkan ke polisi terkait dengan pihak-pihak yang menuduh karena memang disampaikan tadi ada kami sendiri juga mendapatkan serangan-serangan sehingga mereka juga merasa untuk dilindungi dari pihak kepolisian karena juga sudah mendapatkan serangan-serangan kepada atau masuk ke ranah pribadi. Nah inilah yang tadi juga ditekankan. Jadi selain melakukan investigasi maupun juga penelusuran terhadap korban-korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan langkah berikutnya juga akan memastikan apakah memang kebenaran dari berita tersebut ini benar adanya atau tidak. Jika memang dinyatakan tidak atau tidak ada laporan-laporan yang masuk sampai saat ini baik dari pihak korban maupun juga dari pihak keluarga maka tadi yang ditegaskan adalah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil jalur hukum juga dari pihak ada kami. Paskalis Risi Valencia, terima kasih melaporkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta.